Tidak, apalagi yang akut, karena ciri-cirinya tidak terlalu jelas terlihat. Gagal ginjal akut adalah suatu keadaan di mana berhentinya fungsi ginjal secara tiba-tiba, namanya juga akut. Yang disebabkan oleh apa? Adanya obstruksi, sirkulasi darah yang terganggu, atau penyakit ginjal yang melatar belakangnya. Sekarang kita lihat. Ini kalau kita lihat di sini, gejala dari GGA, ini berdasarkan Kementerian Kesehatan, itu pertama kali yang paling khas dari gejala gagal ginjal akut itu adalah oliguria. Oliguria itu artinya frekuensi buang air kecilnya menurun, termasuk volume urinnya juga menurun. Kemudian ada anuria. Antara oliguria dan anuria ini beda. Kalau anuria benar-benar dia tidak bisa berkemih, tidak bisa buang air kecilnya, seperti terjadi pada kasus ganggal ginjal akut pada anak-anak kemarin, itu benar-benar dia tidak bisa berkemih. Berarti kalau sudah masuk ke anuria, berarti dia sudah masuk dalam kategori yang stadiumnya berat. Seperti itu. Nah, kemudian gejala awal, sebetulnya sebelum sampai ke sini adalah demam dulu. Ada demam, nafsu makannya berkurang, letih, malaysia itu letih, nual, muntah, ada ispa, diare, dan sebagainya. Ada perdarahan, dehidrasi. Seperti itu, sebetulnya gejala awal. Nah, ini adalah gejala yang khas dan kalau udah anuria itu berarti udah berat. Nah, kalau kita lihat penyebabnya atau fisiologinya, itu bisa dari pre-renal, bisa dari renal, atau post-renal. Jadi ada tiga ya. Nah, yang pre-renal ini adalah kondisi di mana penyebabnya itu adalah bukan dari ginjalnya, tetapi dari organ sebelum. Misalnya, di sini kalau kita lihat ada kerusakan, perfusi karena adanya gagal jantung, gitu ya. Adanya sepsis atau yang disebut sebagai infeksi sistemik, begitu ya. Kemudian ada kehilangan darah yang cukup besar, sehingga terjadi hipofolimia. Nah, hipofolimia itu artinya kekurangan darah dalam jumlah besar, sehingga menjadi hipo, gitu ya. Kenapa bisa hipofolimia? Bisa saja karena kecelakaan, perdarahan yang hebat, gitu ya. Kemudian bisa juga karena terbakar, gitu ya. Sekian persen hubungannya terbakar, itu menyebabkan hipofolimia, ya. Dehidrasi, kemudian vascular evolution, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang renal. Nah, renal ini akibat memang pada ginjalnya sendiri yang bermasalah, ya. Jadi, gangguan pada glomerulusnya, ya. Seperti di tubulus, interstisial, pembuluh darah internal, tapi pada kondisi di ginjalnya, gitu ya. Jadi, kalian harus bisa membedakan patofisiologinya bisa dari pre, renal, dan post. Nah, kalau post renal apa? Post-post renal itu artinya organ setelah ginjal. Jadi, bisa saja kandung kemihnya, atau kandung urinnya, atau traktus urinariusnya, ya. Yang bermasalah obstruksi, ada penyumbatan, ada itis, ya. Ada radang, ada bakteri di sana, dan sebagainya. Sehingga terjadi kondisi-kondisi seperti, apa namanya, gangguan peningkatan intratubular, dan sebagainya, ya, seperti itu. Atau bisa juga terjadinya pembesaran kelenjar post-prostat, ya, atau kanker prostat, kanker cervix, gitu ya. Jadi, ini adalah kondisi post-renal, ya. Jadi, harus bisa dibedakan. Tapi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, walaupun organnya mungkin di luar ginjal, ya. Jadi, ini kalau kita lihat patofisiologi gagal ginjal akup, ya. Itu bisa dari prerenal tadi, yang sudah saya katakan, ya. Menyebabkan terjadinya kehilangan volume cairan tubuh, penurunan volume aktifit pembuluh darah, kredistribusi cairan, obstruksi dari renavascular, ya. Atau bisa juga dari renal tadi, ya. Blomerulusnya, nekrosisnya, ya, dan sebagainya. Atau post-renal. Post-renal itu bisa ada obstruksi di ureternya. Obstruksi di kandung kemi, atau uretera, dan sebagainya tadi, ya. Nah, semua ini bisa menyebutkan terjadi iskemi. Ya, iskemi. Kemudian, kalau misalnya renal dan post-renal bisa menyebabkan nefrotoxin. Ya, jadi nefrotoxin itu adalah kerusakan pada nevronnya. Nah, kemudian ketika ini semua terjadi, ya, bisa saja menimbulkan kerusakan. Kalau prerenal, ya. Kalau prerenal, dia akan terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, ya. Karena kondisi tadi, akhirnya pembuluh darah, aliran darah ke ginjal jadi berkurang. Jadi, kalau aliran darah ke ginjal berkurang, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kalau renal, dia akan jadi kerusakan pada tubulus. Kalau post-renal, kerusakan pada glomerulusnya. Nah, kemudian di sini, yang renal, kerusakan pada tubulus itu bisa menyebabkan terjadinya pelepasan NACL ke makula. Jadi, lebih banyak NACL keluar, ya, atau terjadi obstruksi di tubulus, atau kebucuran dari filtrat. Ini karena ada kerusakan di tubulusnya. Tapi kalau misalnya kerusakan di glomerulus, maka yang terjadi adalah penurunan ultrafiltrasi glomerulusnya. Nah, ini semua bisa ujung-ujungnya menurunkan GFR. Nah, sekarang kita lihat di sini kriteria dari GFR sendiri, ya. Jadi, kalau misalnya GFR-nya itu meningkat 1-5 kali, ya, pada serum kreatininnya. Sorry, jadi maksud saya bukan GFR-nya meningkat, tapi serum kreatininnya meningkat 5 kali. Atau GFR-nya nurun sampai 25 persen, itu disebut sebagai risk, masih risk, ya. Ini adalah kriteria output urinnya, ya. Jadi, kalau output urinnya kurang dari 0,5 ml persekian untuk 6 jam. Nah, itu beris namanya, risiko. Kemudian kalau GFR-nya turun sampai 50 persen, maka injur, ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 75 persen, atau terjadi peningkatan akut, ya, dari serum kreatininnya menjadi lebih besar atau sama dengan 0,5 mg per DL, maka itu the failure namanya. Jadi, beda-beda tingkatannya, keparahannya, ya. Nah, kalau yang disebut loss, loss itu adalah benar-benar complete loss dari fungsi ginjal. Nah, jadi fungsi ginjal sudah benar-benar tidak berfungsi atau kehilangan fungsinya lebih dari 4 minggu, itu namanya loss. Tapi kalau sudah SKD, ya, SKD itu end stage kidney disease. Jadi, memang sudah sampai tahap akhir dari kerusakan ginjal, itu adalah sudah kehilangan lebih dari 3 bulan fungsinya, ya. Selesai seperti itu. Ini agak ribet, ya, sebenarnya. Jadi, ini hanya ingin menunjukkan kondisi prerenal, prerenal, ya, yang terjadi, ya. Kondisi prerenal yang terjadi, yang bisa patogennya menyebabkan kerusakan pada ginjal akut, ya. Seperti itu. Jadi, di sini, bisa lihat terjadinya penyakit liver, ya, atau cirosis pada liver hati, malnutrisi, gangguan hormonal. Itu bisa menyebabkan penurunan sintesa albumin. Kemudian, gangguan nefrotik atau peningkatan katabolisme albumin, ya, atau kehilangan dari protein enteropati, itu bisa meningkatkan kehilangan albumin yang lebih banyak lagi. Kalau yang di atas, itu sintesis albuminnya menurun. Jadi, albumin kan disintesis, ya. Nah, kalau kerusakan dari nefrotik dan sebagainya, itu meningkatkan kehilangan albumin, ya. Atau albumin meningkat lebih banyak B ekstrafasasinya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan kekurangan albumin di dalam darah. Ya, kalau dia kurang, berarti terjadi tekanan plasma opmotiknya menjadi turun, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada juga kondisi yang disebut sebagai inflam systemic, ya. Jadi, contohnya orang mengalami anafilaktik, kemudian sakit pada pankreas, septis, ya, infektis. Pembunuh sedara, ya, septis, ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Kalau kondisi seperti ini, ya. Nah, bisa juga meningkatkan fasodilatasi dari molekulnya, ya. Nah, kondisi-kondisi ini kalian bisa lihat bahwa di sini adalah kondisi-kondisi yang terjadi, begitu ya. Dan ini akibatnya. Nah, kondisi ini, ya, kalau kita lihat panah-panahnya, ini bisa meningkatkan ekstrafasasi dari cairan tersebut. Atau bisa juga meningkatkan molekul dari fasodilatasinya. Nah, atau mungkin penggunaan dari obat-obat fasodilator, seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa kondisi-kondisi di mana nanti bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Kalau kita lihat panahnya, ya, ini agak panjang ceritanya. Mungkin kalian bisa lihat tadi panah-panahnya, ya. Jadi, ini salah satunya adalah penggunaan obat NSID, misalnya, ya. NSID, Angiotensin Converting Inhibitor, ACI atau ARB. Kalau NSID, dia menurunkan prostaglandin. Kan kita tahu ya, dia untuk antiradang, ya. Jadi, dia menurunkan prostaglandin. Kemudian, menurunkan afren arterol dilatasinya, ya. ACI dan ARB juga sama, ya. Ujungnya adalah menurunkan perfusi dari renal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terjadi fase kontriksi dari renal, dan akhirnya terjadi renal arteri stenosisnya. Nah, ini semua bisa memicu terjadinya kerusakan pada prerenal. Pada prerenal, ya. Bukan pada renal. Pada prerenal. Sekarang kita lihat terapinya, ya. Kalau tadi kita bicara tentang patofisiologi dan sebagainya, itu kedokteran, ya. Sekarang kita lihat terapinya. Terapinya apa sih? Jadi, rehidrasi. Jadi, berikan cairan, ya. Berikan cairan ke kondisi normal. Tujuan dilakukan rehidrasi adalah mengembalikan cairan badan ke volume normal, osmolaritas, dan komposisinya harus tepat untuk keseimbangan asam basa. Seperti itu. Nah, jadi, keadaan kekurangan jumlah cairan dari jumlah normal akibat kehilangan asupan yang tidak memandai atau kombinasi, secara garis besar dikenal tiga macam kehilangan cairan badan, ya. Jadi, ada tiga macam kondisi kehilangan cairan tubuh. Yang pertama adalah kurangnya cairan sendiri, pemasukan. Jadi, kurang minum, ya. Seperti itu, ya. Kurang intake, ya. Kehilangan cairan menyebabkan kelebihan elektrolit. Jadi, artinya jadi pekat, ya. Karena kurang cairan. Lalu, terjadi hiperosmolaritas. Ini adalah tiga macam kehilangan cairan badan. Kalau hiperosmolaritas kan berarti cairan di dalam sel itu keluar, ya. Karena dia hipo, ya. Hipernya kan di luar. Nah, pure dehydrasi. Kehilangan cairan tipe ini bisa terjadi karena, ya. Memasukkan air tidak cukup. Misalnya, orang yang di lokasi padang pasir, ya. Tidak bisa menelan. Tidak punya rasangan haus, ya. Koma, gitu ya. Koma kan tidak bisa itu, ya. Tidak bangun-bangun. Disfagia, ya. Atau ginjal mengeluarkan cairan terlalu berlebihan, gitu ya. Atau pada penderita dengan diabetes insipidus. Keceng-kecing terus, gitu ya. Penderita piallonefritis kronik atau kerusakan pada glomerulusnya. Ini bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, ini contoh-contohnya, ya. Kalau kalian lihat, ya. Ini adalah contoh orang kekurangan cairan. Karena beberapa macam sebab, gitu ya. Nah, menurut jenisnya, dehidrasi dibagi atas hipotonis, ya. Bisa isotonis. Bisa hipertonis dehidrasinya. Jadi, dehidrasi hipotonis itu adalah dehidrasi pada anak dengan diare yang minum banyak air. Atau cairan hipotonik atau diberi infus bukosa 5%. Nih, di sini kadar natriumnya sangat rendah. Osmolartas serumnya kurang dari 2,75. Dan lethargi seadang-kadang disertai dengan kejang. Itu kalau dia mengalami hipotonis. Nah, kalau hipertonis, maka biasanya pada kasus terjadinya ileus. Jadi, kerusakan pada ileus, peritonitis, diare juga bisa, ya. Keringat berlebihan, fisterusus, dan lain-lain. Kalau hipertonis atau hipernatrium. Kalau ini kan hipo, ya. Kalau ini hipernatrium. Ini bisa terjadi setelah intake cairan hipertonik selama diare. Jadi, pemasukan cairan hipertonik terlalu berlebihan selama diare. Itu bisa menunjukkan hipertonis. Nah, di sini hipertonis itu kehilangan air lebih besar daripada kehilangan natrium. Sehingga natriumnya menjadi sangat banyak di dalam darah. Lalu, konsentrasi natriumnya itu bisa lebih dari 150 milimol per liter. Osmolata serumnya meningkat sampai 295 milimeter per liter. Sekarang kita lihat gejala interstisialnya seperti apa, ya. Orang-orang yang mengalami dehidrasi. Yang pertama, kita bisa melihat dari interstisial. Jadi, artinya pegang turgornya, ya. Turgor kulitnya. Biasanya dokter suka lihat ya kulitnya bagaimana jelek atau bagaimana. Matanya cekung atau tidak. Mukosa bibir dan kurnianya kering. Ubun-ubun, cekung atau tidak pada bayi. Nah, kalau intrafaskular itu biasanya disertai dengan hipotensi, ya. Tensinya turun. Kalau dehidrasi itu kelihatan tensinya sudah mulai turun. Jantungnya cepat. Vena collapse. Capillary refill time memanjang. Oliguri dan shock, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat derajat dehidrasi, ya. Ditandai dengan kalau misalnya defisit, gitu ya. Dia berarti ada kekurangan berat badan 3-5%. Itu sudah pasti ringan. Tapi kalau sampai 10% lebih dari berat badan kurang, maka dia sudah dehidrasi taraf berat. Kondisi umumnya bagaimana, ya. Kalau misalnya dia masih sadar, dia berarti ringan. Tapi kalau sudah mulai gelisah, biasa pada anak-anak gelisah, rewel, itu sedang. Kalau misalnya lesu, lunglai, dan tak sadar, itu sudah sangat berat. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala. Biar air matanya masih ada atau tidak. Terus mulut lidahnya masih basah atau kering, gitu ya. Nah, biasanya kelihatan dari rasa haus. Kalau dia masih haus ingin minum, berarti masih tingkat sedang. Tapi kalau sudah sama sekali tidak bisa minum, itu namanya sudah berat. Ya, biasa seperti itu. Tugur kulit, urinnya dilihat, nadinya juga diraba. Ya, itu menandakan dehidrasi pada taraf berapa. Nah, terapi cairannya apa? Terapi cairannya itu ada dua ya. Bisa resusitasi, bisa rumatan. Kalau resusitasi itu bisa dengan koloid dan kristaloid. Kalau rumatan bisa elektrolit atau nutrisi. Jadi ada dua terapinya. Sekarang prinsip dari terapi cairan, yaitu mengganti kekurangan air dan elektrolit. Prinsipnya adalah mengganti kekurangan air, namanya juga terapi cairan. Membuat hemodinamik tetap stabil. Cairan pemeliharaan, jumlahnya dibutuhkan 24 jam. Cairan defisit, jumlah kekurangan cairan. Cairan yang digunakan dalam terapi, itu adalah cairan elektrolit, kristaloid, cairan non-elektrolit, dan cairan koloid. Jadi ada macam-macam cairan. Jadi bisa kristal, kristaloid, maksudnya bisa yang koloid, bisa yang non-elektrolit. Sekarang kita lihat perbandingan antara cairan kristaloid dan koloid. Kalau kristaloid itu molekulnya kecil, namanya juga kristal. Kalau koloid molekulnya besar. Kemudian distribusinya lebih cepat, karena dia lebih kecil. Kalau koloid distribusinya lebih lama dalam sirkulasi, karena dia lebih berat. Waktu paruhnya gimana? Kristaloid itu waktu paruhnya setengah jam dapat menyebabkan idem paru. Jadi artinya hati-hati, karena bisa menyebabkan paruh-paruhnya udem. Kalau kristaloid itu memang waktu paruhnya lama, 24 jam, efek idemnya paru rendah, harganya lebih mahal pastinya. Kemudian tujuannya, kalau kristaloid itu memang masuknya ke interstisial, kalau koloid itu masuknya ke intrafaskular. Harganya pasti lebih mahal yang koloid. Contohnya apa ini kalau kita lihat? Kristaloid itu misalnya ringer laktat, NACL, normasalin, dextrosin. Kalau yang koloid apa? Misalnya albumin, hes, dextran, gelatin, kayak gini. Jadi tergantung kebutuhannya apa? Kristaloid atau koloid? Ini sifat-sifat cairan. Jadi kalau kita lihat, sifat-sifat larutan itu ada yang isotonik, seperti NACL 0,9%. Kalau hipertonik, NACL 3%. Kalau hipotonik, NACL 0,45%. Jadi tergantung kebutuhannya. Mau yang hiper, hito, atau hipotonik. Seperti itu. Ini ada tugas. Jadi sama dengan kelas yang pagi, cuma saya harap jangan sama presentasinya. Kalian harus buat presentasi yang berbeda. Ini bagi dua kelompok. Kalau di pagi ada tiga kelompok, tapi nanti tiga kelompok juga nggak apa-apa. Nanti dua kelompok ini mengambil mempresentasikan tentang cairan kristaloid dan satu lagi cairan koloid. Jadi satu kelompok kristaloid, satu kelompok koloid. Kalian harus membuat mekanisme kerjanya seperti apa dalam dehidrasi tadi, membantu dehidrasi. Terus bagaimana kerugian dan keuntungan daripada masing-masing cairan tersebut. Terus berikan contohnya. Itu ya presentasinya. Cukup lima slide saja. Nggak usah banyak-banyak. Satu presentasi, lima slide. gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke diuretik ya. Tadi kita sudah bicara dehidrasi, sekarang diuretik. Sekarang kita lihat diuretik. Diuretik ini preparatnya ada yang baru doang lama ya. Kalau yang baru, itu contohnya diuretik loop Henley. Tipe satu asam etak rinar, tipe dua furosemid. diuretik yang low-sealing ya. Itu contohnya adalah tiajit dan analognya. Lalu diuretik hemat kalium seperti aldosterone antagonis dan turcicloamidin. Nah, untuk yang preparat lama, ini adalah karbonic anhydrase inhibitor. Jadi, ada tiga tuh. Tiga kelompok yang akan presentasi minggu depan ya. Jadi, tadi kristaloid dan apa namanya? Koloid ya. Dan satu lagi adalah karbonic anhydrase inhibitor. Nah, karbonic anhydrase inhibitor ini nanti yang akan kalian presentasikan adalah nama jet aktifnya apa. Ya, contohnya. Lalu, mekanisme kerjanya, indikasinya, pasti indikasinya kan beda ya. Terus, efek samping dan kontraindikasi cukup lima slide saja. Gitu ya. Sampai sini. Paham ya semua ya presentasinya ya minggu depan ya. Paham nggak? Ibu, jadi itu yang dimaksud Ibu itu golongannya atau jenis obatnya atau gimana, Ibu? Yang mana? Yang mana? Jadi yang ini, ini kamu secara umum dulu bahas kristalotnya, kristalot ya. Kristalot ya. Kristalot dan koloid masing-masing dibahas, tapi contohnya ada. Kan ada contohnya di sini. Ya kan? Ini kan udah ada contohnya. Tapi jangan langsung misalnya fokus kayak ACL gitu. Jangan. Tapi secara umum dulu gitu. Jadi secara umum mekanisme kerjanya apa? Kerugiannya apa? Keuntungannya apa? Terus contoh obatnya apa? Nah kalau ini yang karbonic anhidrase inhibitor itu juga sama. Jadi golongan secara umum dulu. Ini kan golongan ya, bukan nama obat kan? Nah golongan. Terus indikasinya untuk apa? Mekanismenya bagaimana? Efek sampingnya bagaimana? Kontraindikasi bagaimana? Dan contoh obatnya apa? Jadi jangan langsung masuk ke contoh obat. Tetapi secara umum kan secara umum satu golongan sama tuh cara kerjanya. Cuma kalau yang ini enggak perlu pakai keuntungan kerugian. Kalau yang ini pakai kayak gitu. Yang ini pakai gimana? Paham? Iya, terima kasih. Bisa ya? Oke. Jadi ada tiga PPT minggu depan ya. Kita masuk ke organ ginjal ya. Nah ini organ ginjal ya. Seperti ini kalau kita lihat ya. Nah nanti kalian cukup melihat bahwa dioretik osmotik kerjanya di mana? Dia kerjanya di sini. Dia kerjanya di sini. Contohnya apa? Glycerin, isoforbit, manitol, urea, ini dia kerjanya di sini. Kemudian tadi yang presentasi ya. Carbonic, angiglaso, indigital. Minta tolong nanti mekanis bekerjanya diperjelas banget ya. Dia bekerjanya di bagian mana dari ginjal. Contoh obatnya kan udah ada nih. Asatazolamid, metazolamid ya. Seperti itu. Dia ada di bagian ginjal. Seperti ini. Tapi di, bukan di daerah proksimal gitu ya. Jadi di sini. Nah, kemudian loop diuretik. Loop diuretik itu seperti bumetamid, etakrinat, wosemid, torsemid. Dia bekerjanya di sini. Ya. Di sini nih. di saluran. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau kita lihat ini macam-macam daripada obat ya. Nah, kemudian tiajit sendiri. Tiajit itu kerjanya di mana? Tiajit dan diuretik tiajit lainnya. Dia bekerjanya di sini, di duktus. Jadi kalau kalian lihat banyak sekali obat diuretik tapi kerjanya beda-beda. Makanya kadang-kadang ada dokter kombin gitu ya. Obat diuretik kombin. Karena dia tidak bekerja di tempat yang sama. Kalau kita lihat ini beda ya. Ini di duktusnya di proksimal ya. Tiajit bekerja di sini, di bagian akhir. Kemudian ada lagi potasium sparing diuretik. Potasium. Nah, jadi kerjanya justru di bagian sini dari ginjal. Contoh obatnya amilorid, pironolactone. Kemudian ada juga ADH antagonis diuretik. Anti-diuretik hormon yang antagonis diuretik. Nah, dia justru bekerja di sini, di bagian akhir daripada organ ginjal. Di kaluran pengumpul istilahnya. Seperti itu ya. Jadi ini, gambar ini menunjukkan bagaimana cara kerja obat itu berbeda-beda di semua tempat. Seperti itu. Oke. kemudian kita lihat warna ini ada dua warna berbeda ya. Ada dua warna berbeda. Ada wabu-abu, ada yang warnanya agak hijau. Jadi kalau misalnya dia warnanya hijau, ini berarti dia disekresi ya. Disekresi berarti dituarkan. Jadi di sini ada sekresi terjadi. karena warnanya hijau, tubular sekresi. Jadi ada sekresi dari urea NH4 plus dan creatinine tetap beberapa obat disekresi di sini. Kalau warnanya abu-abu berarti direasopsi. Contohnya apa di sini ya? Ini contohnya. Berarti di sini pada daerah ini saluran ini H2O diserap kembali. Direasopsi itu diserap kembali. Kemudian pada daerah ini urea disekresikan. Jadi warnanya hijau ini menunjukkan bahwa lokasi ini ada penyerapan, ada pemasukan. Jadi kalau di sini warnanya kan tadi abu-abu ya. Berarti pada daerah ini glukosa, asam amino, protein, dan sebagainya ini diserap kembali di saluran ini. Diserap kembali ke dalam tubuh. Gitu ya. Nah, ini juga begitu. Sama ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini ini disekresikan. Jadi H+, K+, dan amunia itu disekresikan. Makanya orang itu kalau urin itu baunya khas. Karena di sini ada amunia, NH4. Dimasukkan ke sini nanti dikeluarkan melalui urin. Kayak gitu. ya. Nah, ini adalah artinya ini perjalanan apa namanya jad-jad di ginjal. Ada yang diserap, ada yang dibual, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh obat yang bekerja di daerah ginjal. Sekarang kita lihat bioretik kosmotik. Biasanya dipakai untuk jad, bukan elektrolit yang mudah dan cepat diekstrasi oleh ginjal. Dia dapat meningkatkan ekstrasi natrium dan air. Jadi, natrium air dikut keluar. Suatu jad dapat bertindak sebagai dioretik osmotik apabila dia menimpa syarat. Yang pertama, difiltrasi secara bebas oleh glomerulus. Tidak hanya sedikit direasopsi di ginjal. Secara farmakologis, dia inert. Umumnya resisten terhadap perubahan-perubahan metabolik. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah manitol, urea, gliserin, dan isosorbid. Ini dioretik osmotic. Dioretik osmotic merupakan secara farmakologis lebam. Lebam artinya dia bisa digunakan untuk udem. Jadi, kalau misalnya udem pada kepala, artinya ada pecah pembulu darah di kepala terjadi udem. Itu biasanya digaritasinya manitol. Diolasi terjadi melalui tarikan osmotic akibat gula yang lebam. Disiotasi oleh ginja, tapi tidak direasopsi. Dioretik osmotic ini mempunyai tempat kerja di mana? Kalau kita lihat tadi di gambar ini, dioretik osmotic ini dikerjakan di sini. Ini daerah apa namanya? Ini adalah daerah tubuli proximal. Jadi, dia bekerja di tubuli proximal dengan cara menghambat reasopsi natrium dan air. Jadi, natrium dan air di daerah tidak bisa diserap sembari. Kan ini kan di daerah sini kan ada penyerapan natrium dan air seperti ini H2O. Ini kan harusnya direasopsi di warna biru ini kan warna abu-abu dihasopsi. Ini dihalangi natrium dan air dihalangi oleh diuretik osmotic ini pada tubuli ini. Gitu. Kemudian ansah Henley diuretik osmotik ini bekerja pada ansah Henley juga dengan cara menghambat reasopsi natrium dan air oleh karena hipertonisitas seherah medula menurun. Jadi, dia bekerja juga di ansah Henley bekerja di tubuli proximal bekerja di ductus collagen pengepol tapi caranya dia juga menghambat reasopsi natrium dan air akibat adanya papulari washout atau kecepatan alian citrat yang tinggi. Jadi, dia kerjanya diuretik osmotik bisa di tiga tempat. Itu buli proximal bisa di ansah Henley bisa di ductus collagen test. Diuretik osmotik sekarang kita lihat manitol. Ini lembut bangun manitol. Manitol bekerja sebagai diuretik osmotik yang non-metabolize akan difiltrasi ke dalam lumen tubulus. Jadi, dia meningkatkan osmolaritas cairan tubulus. Ini saya kira enggak perlu. Ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan. Di sini NA plus di inside dan NA plus di outside. Jadi, ada dua NA. Ini manitol masuk ke dalam sini. Dia akan bekerja NRE asopsi di proximal tubulus dan efek daripada manitol. Farmakokinetiknya bagaimana? Dia diberikan intravena. Bekerjanya dalam 10 menit jadi cepat sekali. Tidak pernah ada manitol yang diberikan secara peroral. Kenapa? Karena dia tidak diserap oleh usus. selalu intravena. Pada fasen dengan fungsi ginjal normal, tes tengahnya berkisar 1,2 jam. Jadi, cepat sekali. Indikasinya untuk apa? Manitol ini untuk gagal ginjal akut. Menjaga gagal ginjal akut, menurunkan tekanan volume cairan intraokuler atau cairan cerebrospinal. Jadi, bisa untuk orang yang cedera otak meningkatkan volume urin dan meningkatkan tekanan intrakranial. Kemudian, kontrol indikasinya untuk penyakit ginjal dengan anuria, kongestif atau udang paru yang berat, dia tidak boleh diberikan untuk orang-orang dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Pedarahan intrakranial, kecuali bila ada dilakukan kraniotomi. Seperti itu. Infus ini harus segera dihentikan untuk dapat tanda gangguan fungsi ginjal yang payah atau progresif. payah jantung atau kongestif paru. Jadi, toksisitasnya bisa jaga jantung kongestif, adem paru, sakit kepala, muam, muntah, dehidrasi, kelebihan natrium dalam darah. Atau ekspansi cairan ekstra seluler. Jadi, cairan ekstra selulernya keluar. Ekspansi itu bisa menimbulkan gejala-gejala seperti ini. Itu toksisitasnya. Jadi, manitol itu toksis. Jadi, harus larutan. Sedihannya larutan 5-25 persen intravena. Ini tidak usah dihafal. Yang penting kalian tahu cara pemberian adalah intravena. Efek samping yang pasti memang dapat menimbulkan reaksi hypersensitif untuk orang yang tidak tahan diberikan manitol. Sekarang, inhibitor karbonik anhidrase ini yang kalian harus presentasi nanti minggu depan. Ini, karbonik anhidrase ini mungkin kalian pelajari. Ini ada presentasi saya. Minggu depan saya ingin mencerahkan lebih jelas lagi. Enzima. Jadi, karbonik anhidrase ini satu enzim sebenarnya. Ini dihambat. Sekarang, kita harus tahu dulu apa fungsi daripada enzim karbonik anhidrase. Fungsinya adalah mengkatalis CO2 tambah H2 menjadi H2CO3. Jadi, fungsinya adalah membentuk H2CO3. Enzim ini ada di mana-mana. Ada di konteks renal, pankreas, muposa lambung, eritrosit, dan semuanya. Enzim ini aktivitasnya dapat dihambat oleh cyanida, ajida, dan sufida. Inhibitor karbonik anhidrase ini adalah obat. Obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan intraopuler pada orang yang dengan glukoma. Jadi, ada orang glukoma itu intraopulera kan tekanan bola matanya kan kencang banget. Ini diturunkan dengan pemberian acetazolamid atau dichlorofenamid atau metazolamid. Seperti itu. Obat ini bekerjanya di tubulus proximal. Jadi, kalau kita lihat gambar ini karbonik anhidrase di sini P. Ini kan proximal. Jadi, dia bekerja di tubulus proximal di sini. Dia beda dengan diuretik osmotik. Dia bekerja di tubulus proximal. Bekerja di tubulus proximal atau di nephron menjaga supaya bikarbonat tidak terasopsi kembali. Jadi, dia menjaga supaya bikarbonat yang sudah terbentuk ini tidak bisa terasopsi kembali. Sehingga nanti meningkatkan produksi urin. Cara kerjanya. Ini saya kira tidak perlu di ini. Cukup dibaca saja. Ini cara kerja bagaimana bikarbonat itu dikeluarkan di tubulus proximal. Nanti kalian cari cara kerja yang mungkin lebih mudah dipahami untuk kalian seperti itu yang akan presentasi. Kemudian perlu kalian ketahui di sini ada suatu gugus yang mirip dengan karbonik anhidrase yaitu sulfonamid dan tiajid. Tetapi yang perlu diingat adalah di sini cara kerja gugus yang mirip tadi bukan kompetitif bukan saingan. Jadi beda tempat kerjanya. Walaupun gugusnya mirip-mirip kalau kita lihat asam karbonat dengan sulfonamid mirip. Tapi dia bukan bersaing secara kompetitif. Walaupun mungkin sama-sama menghambat enzim karbonik anhidrase. ini seorang ahli sains Yone Jawa mengatakan bahwa atom nitrogen pada gugus sulfonamid bersifat sangat nukleofil dapat beraksi dengan karbonik anhidrase dan menghambat kerja enzim. Jadi dia bukan bersaing kompetitif artinya bersaing menduduki tempat yang sama dengan karbonik anhidrase tetapi cara kerja dari sulfonamid itu dia N-nya inilah yang akan bekerja menghambat karbonik anhidrase. Jadi dia tidak bekerja di tempat yang sama. Karena kita lihat dengan struktur dan aktivitas. Di sini berperan sebagai diuretik menghambat karbonik anhidrase gugus sulfonil bebasnya. Mono dan substitusi kali ini akan meningkatkan aktivitas biuretik. Kemudian acetazolamid ini ditambahin metil menjadi metazolamid. Ternyata penambahan metil pada acetazolamid itu meningkatkan aktivitas obat dan memperpanjang masa kerja. Jadi metazolamid ini mempunyai aktivitas yang lebih besar lima kali dibandingkan acetazolamid. Aktivitasnya lebih bagus lima kali. Lebih besar padahal hanya ditambahkan bugus metil. Seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana struktur dapat mempengaruhi aktivitas suatu obat. Ini acetazolamid rumusnya seperti itu. Ini efek farmakodinamiknya. Kemudian indikasinya acetazolamid diberikan secara oral mudah diserap terikat pada karbonik anhydrase terakumensi dalam banyak pengandung enzim ini. Kemudian tidak di metabolisme dan eksistilah bentuk utuh melalui urin. Penggunaan utama pasti untuk menurunkan tekanan intraokuler pada penyakit bukoma. Acetazolamid juga efektif mengurangi gejala akut mountain sickness. Jadi orang yang menjat gunung dia kadang-kadang mengalami akut mountain sickness seperti itu. Itu bisa diberikan tekanan dari ketinggian itu bisa diberikan acetazolamid. Kita masuk ke tiajit dan derivatnya. Tiajit ini dia sama golongan tiajit ini untuk pengobatan pada dekompensasi jantung. Jadi orang dengan penyakit jantung sehingga tidak mampu mempak udem. Ini bisa diberikan seperti ini. Ini adalah obat yang paling banyak digunakan seperti misalnya bendrofomethyacid. Dia meningkat menurunkan reasopsi natrium dan fluoridum. Jadi sama dia mengeluarkan natrium dan fluoridum tapi menahan kalsium. Jadi dia menurunkan reasopsi natrium dan fluoridum. Jadi natrium dan VL itu dikeluarkan lebih banyak sehingga air banyak keluar tapi kalsium ditahan. Contoh obatnya adalah clortiazid, hidroclortiazid dan seperti ini bisa kalian baca sendiri. Tempat kerjanya di mana? Di tubulus distal. Mekanisme kerjanya menjaga perpindahan Na dan Cl seperti itu. Jadi dia mengekskresikan natrium dan klor sehingga sekresi air juga meningkat. Tapi yang perlu diingat di sini diazid diazid menyebabkan peningkatan asopsi kalsium dan asam urat. Jadi artinya orang yang meminum apa yang mengkonsumsi diazid itu bisa menyebabkan asam urat meningkat. Itu salah satu efek sampingnya. Seperti itu. Karena dia meningkatkan penyerapan kalsium dan asam urat di tubulus proximal. Ini enggak usah saya kira. farmakodinamik ini fasodilatasi intinya gitu ya. Mekanisme kerjanya juga tadi sudah didistal menurunkan reasopsi natrium plus dan CL pada lumen. Farmakokinetic diasopsi di saluran cendal sangat baik. Efeknya nampak satu jam didistribusikan ke seluruh ruang ekstra sel dan melewati salar uri. indikasi sama ya untuk diuretik begitu ya dengan obat kombinasi dan sebagainya. Tapi di sini hati-hati dengan pengobatan digitalis. Jadi kalau pasiennya mendapatkan digitalis juga itu juga harus hati-hati karena bisa menyebabkan intoksikasi digitalis. Gitu ya. Karena apa? Karena dia diuretik yang lumayan kuat ya. Sehingga supaya pasiennya tidak toksis terhadap digitalis biasanya dikombinasi dengan diuretik hematkalium seperti vironal lakton. Gitu ya. Life example alergi ya. Hyperglykemi peningkatan kolesterol beja insufisasi ginjal dan sebagainya. Ini toksisitasnya ya kalian bisa baca di sini ya. Reaksi macam-macam ya. Nah. Oke. Minggu depan kita masuk ke loop diuretik ya. Karena banyak sekali ya. Jadi loop diuretik. Bapak saya bapak sebelumnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Oke. Dia ada nggak? Dia Ayu. Hadir Ibu. Anita. Hadir Ibu. Muhammad Romli. Hadir Ibu. Yulita. Hadir Ibu. Traselina. Hadir Ibu. Nurmaya. Nurmaya ada nggak? Tadi ada Ibu. Sempat keluar. Sempat keluar. Dipartisipan ada Ibu. Dipartisipan ada. Tapi anaknya nggak jawab. Kayaknya lagi di jalan. Fahmi. Hadir Ibu. Ananda. Hadir Ibu. Iskandar. Hadir Ibu. Nia. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Mutiara. Hadir Ibu. Septia. Hadir Ibu. Teguh. Teguh ada. Hadir Ibu. Selinia. Hadir Ibu. Silvi. Hadir Ibu. Oke. Ya. Oke. Ini saya bikin hadir semua ya. Tapi minggu depan saya nggak mau ada yang lagi di jalan atau kalian nggak denger dong. Kalau lagi di jalan berarti nggak denger kuliah saya dong. Gitu kan. Bagaimana bisa sambil di jalan sambil dengerin. Kan aneh ya. Gitu ya. Jadi ini kalian S1 nih. Bukannya D3 lagi gitu. Jadi artinya kalian harus benar-benar belajar. Nah jadi minggu depan persiapan presentasi ya ada tiga ya. Dan bisa jadi itu saya tanya-tanya. Ya. Jadi. Apa. Tolong belajar ya. Tolong belajar. Karena kalau saya tanya nggak bisa ini proses saya nilai juga. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah lagi di jalan. Lagi ano. Lagi ini ya. Luangkanlah waktu untuk belajar. Namanya belajar nggak bisa di sambil dong. Saya aja nggak bisa lah belajar di sambil. Sambil. Di sambil aja nggak benar. Apalagi di sambil-sambil gitu kan. Seperti itu. Jadi tolonglah ikuti pelajaran saya benar-benar. Ya. Dengerin. Kalau sambil di jalan. Apa ya. Nggak bisa lah dengerin. Nggak bisa ngomong juga kan nanti. Jadi minggu depan saya nggak mau lagi ada istilah. Sedang di sini. Sedang di sini. Sedang di sini. Kalau kalian sudah komit untuk belajar. Harus dengerin. Sama aja. Kalau kita tetap muka di kampus kan. Nggak boleh kemana-mana kan. Masuk kelas kan. Ini masih untung Zoom. Ya. Masih untung Zoom. Kalau udah tetap muka di kelas. Nggak bisa lagi Zoom. Kalian harus datang ke kampus. Nggak bisa lagi nyambi-nyambi kan gitu ya. Ya. Jadi sekarang oke. Nggak apa-apa. Saya bikin masuk semua. Untuk ke depan. Tidak ada lagi seperti itu. Tersiapkan presentasi kalian dengan baik ya. Dan belajar. Ya. Nanti saya tanya-tanya soalnya. Oke. Minggu depan kita masuk ke loop diuretik. Tapi sebelumnya presentasi dulu. Ya. Karena materi kita masih banyak sekali. Oke. Terima kasih semuanya ya. Saya sudahi jam setengah delapan ya. Oke. Terima kasih. Silahkan beraktifitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih.